Anak-anak memiliki masa depan yang begitu panjang. Mereka adalah generasi yang akan meneruskan kehidupan di masa mendatang. Trauma masa kecil yang dialami anak-anak bisa berpengaruh pada proses pertumbuhan mereka. Peliputan dan pemberitaan ramah anak harus dilakukan oleh jurnalis agar pemberitaan yang dihasilkan bisa turut serta dalam memberikan perlindungan anak. Selain itu, peliputan yang dilakukan oleh jurnalis juga harus memperhatikan keselamatan dari anak. Apa saja sih hukum yang melindungi anak dalam peliputan kita? Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 3 Ayat 1, Pasal 5 Ayat 1, dan Pasal 6 secara tegas menjelaskan tentang fungsi, kewajiban, dan peranan pers agar pers bisa melaksanakan perannya dalam memberikan peliputan yang melindungi anak. Kode Etik Jurnalistik Ingat, sebagai seorang jurnalis, kita memiliki kode etik yang mengatur kerja-kerja kita. Pada Pasal 5 dan Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik telah mengatur perlindungan identitas anak dan hak narasumber tentang kehidupan pribadinya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Pasal 4 Ayat 1 dan Pasal 5 Dalam aturan ini mengatur fungsi dan arah dari penyiaran. Dengan memahami aturan ini secara utuh, media bisa melaksanakan tugasnya dalam melakukan peliputan yang ramah anak. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran P3SPS, Komisi Penyiaran Indonesia Pasal 14 dalam P3SPS secara jelas mengatur tentang pelindungan bagi anak dalam program siaran. Pedoman Pemberitaan Media Cyber Pada bagian 3, terdapat poin yang mengatur isi dari konten yang dipublikasikan oleh media cyber. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak Yang Telah Diubah Menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak Nah, aturan ini memang secara khusus menjabarkan tentang pelindungan bagi anak. Dalam melakukan peliputan dan mempublikasikan berita, media harus memperhatikan aturan ini. Khususnya pada Pasal 1 Ayat 1 dan 2, Pasal 15 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Ini merupakan undang-undang yang mengatur sistem peradilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 19 dan Pasal 97 Merupakan pasal yang wajib diperhatikan oleh PRS ketika melakukan peliputan bagi anak yang berhadapan dengan hukum agar liputan yang dihasilkan tidak menghancurkan masa depan anak. Bagaimana menurut kalian? Apakah masih ada aturan hukum yang belum tersebutkan? Terima kasih telah menonton!